Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William nah di video kali ini kita mau unboxing ini nih dari tiny ya ini tiny produksi ya tetap main in China sih tapi mereknya merek dari Hongkong ya ini Isuzu mobil box ya n-series yang tampu Advan ini kita lihat boxnya dulu ini dari depan ini udah ada kira-kira penampakan isinya ya ini ada logo merek tiny kalau di sebelah kanan ini ada logo tiny ya ini ada hologramnya kalau di kiri dia ada nomor nih nomor mobilnya kayak Tomika gitu ya kayaknya ya jadi Tomika kan setiap mobil kan ada nomornya tuh jadi ini juga ada ini nomor 38 ya kalau dari atas ke atas nih nomornya gede banget terus kalau di belakang ini ada sosmed sosmednya si tiny ya ini ada Youtubenya ini ini apa sih Facebook ini Instagram ya ini produk ID nya deh kalau di bawah ini ada keterangannya ada warning ini dari toy is nih 14 ke atas 14 plus ya jadi ini juga sekali lagi bukan mainan anak-anak tapi kok di sini ada ditulis ya remove all package before giving this toy to children berarti boleh dikasih ke anak-anak dong tapi kok ini 14 plus ya mungkin cuman patokannya ini ini kali ya enggak boleh dibawa tiga tahun ya itu deh langsung kita buka aja yuk ini kita lihat isinya ya isinya seperti apa nah keren juga ya tampu advannya ya ini harusnya sih setir kanan ya ya dia setir kanan ya ini kalau pertama lihat sih agak mobilnya kelihatan agak sedikit bantet ya agak pendek gimana gitu tapi kalau nggak salah salah ini keterangan di website resminya ini bukan 164 ya kalau nggak salah ini 176 deh Hai nanti kita bandingin deh sama yang merek lain ini kita buka aja dulu nah ini lumayan cakep ya ini plastik nih belakangnya plastik ini atasnya juga plastik ya ini sayangnya basenya juga plastik ya tapi ini udah bahan karet sih oke kita lihat detailnya aja ini dari depannya ini ini detailing lampunya dia pakai Mika ya pakai Mika ya tapi fog lampnya ini dia cuma di cat warna silver ini bempernya beda warna ya warna merah bodinya hitam nah ini ada tampu advan yokohamanya ya sama kayak di atas nih ini spionnya spionnya plastik ya ini spionnya plastik nih spionnya plastik terus ini atasnya atasnya juga plastik ya ini bodinya bodinya harusnya besi sih cuman ini atasnya dia plastik nih nah ini dari sisi kiri dia ada tampu advan lagi ini apa sih nih lampu kali ya ini ada detailing lampu juga nah ini yang belakang nih udah corak advan banget ya tapi ini kok berasa kayak cuman di stiker ya ya kan kelihatan garisnya tuh agak kurang rapi sih dia kayak di di stiker gitu terus dicat lagi agak kurang rapi sih ya jadi kelihatan batasnya nih nah ini box belakangnya ini plastik ya ini bawahnya besi ya atasnya doang ya plastik ya ini kayaknya besi nih pinggirnya nih soalnya teksturnya agak beda nah ini kita lihat di belakang ini ini ada detailing apa sih kayak cantolan kunci pintu itu ya bisa mobil box kan ada tuh atas bawah yang engselnya buat kunci pintunya terus ini ini ada nggak terlalu detail ya lampunya ya ini ini kayak lampu mundur ini merah ngikut warna ini sih ngikut warna boxnya terus ini agak sedikit orange ya mungkin lampu shine kali ini ya agak sedikit beda warna nggak terlalu kelihatan sih ini ada detailing plat nomor juga ya sama kayak depan tadi ya ada detailing plat nomor cuman dia udah menurut saya perhatiin ini nggak ada apa nggak ada merek mobilnya lagi ya ini ada tulisan natvan nah ini menariknya dia ininya bisa diturunin nih nah jadi kalau mobil box kalau pernah lihat sih mobil box yang indomaret dia juga ada yang ini ya indomaret atau alfamat ya lupa saya dia ada ininya ini kalau di luar dia bisa naik nih ini naik sampai sejajar level ini jadi sebenarnya ini untuk mempermudah bongkar muat aja sih cuman ini ya ininya plastik sih plastik cuman sayangnya ini nggak bisa dibuka ya ini tapi kayak ada beda gitu ya mungkin karena ini kali atasnya plastik cuman sayangnya ini nggak bisa dibuka ya nah ini ada detailing detailing dicat juga kayak apa sih mata kucing gitu ya nah hazard gitu biar nggak ketabrak ya cuman sayang-sayang aja sih ini finishing ini tampu advannya menurut saya kurang mulus ya jadi terlihat batasnya gitu ya itu deh ini juga biasanya juga plastik ya tapi dia rivetnya cuman pakai baut ya tapi sampai tiga loh ini depan ini tengah nih mungkin untuk boxnya ya sampai tiga loh ini bautnya ya paling itu aja deh ini detailing apa ya nih ya baru perhatiin saya apa sih ini ke warna hitam sendiri gitu ya mungkin ventilasi atau apa ya kurang tahu juga saya ya paling itu aja deh untuk video kali ini oh iya lupa kita buat perbandingan ya coba kita ngambil yang merek lain dulu nah ini udah saya keluarin beberapa merek lain ya untuk perbandingan ya ini sengaja saya keluarin yang tampu advan juga karena biar lebih kompak aja ya soalnya memang saya suka yang motif advan ini ya ini dari merek Inno Inno skala 64 ini kita bandingkan ini ukurannya masih lumayan masuk ya meskipun yang ini 76 ya ini skala 64 tapi mungkin kalau boxnya lebih panjang mungkin lebih cakep ya sama kalau lebarnya sih lebarnya masih ya bisa terbilang kecil sih soalnya kan ya memang bukan skala 64 ya kalau mau lebih panjang lebih lebar lagi ya memang bukan skala 76 mungkin tapi masih masih oke lah sepertinya ya ini perbandingan skalanya nih menurut saya sih masih lumayan oke sih kalau ini kita coba bandingkan ini Civic Eka 9 dari Tarmac ini ini sebenarnya lumayan gede ya dari Tarmac ya sedangkan sama si Inno aja Eka sembilannya kelihatan lumayan gede ya nah kalau dibandingkan ya agak gede ya kalau Tarmac ya soalnya sama Inno aja dia udah lebih besar sendiri tapi ya kalau di di foto mungkin masih oke ya kalau lebarnya ya ini lumayan lebar sih ya cakep juga ya cuman ya inilah sayang dia bukan beneran skala 64 oke ini kita lanjut jadi ada sedikit kendala di memori ya ini kita lanjut buat perbandingan ini dari mini GT ya ini supra GR Advan ini dari saiznya supra nya lumayan gede ya apalagi ini supra nya kan dan white body jadi terlihat lumayan gede nih supra bahkan lebih lebar dari si tiny nya ya si mobil box ini cuman ya kalau di disandingin masih oke lah ya masih lumayan oke sih menurut saya cuman ya ya itulah sayang banget ini bukan skala 64 sih loh ini kok banyak kayak gini ya ini karetnya lebih nih mungkin nanti kita potong aja deh cuman nih tiny ya kembali lagi sayang banget ya yang ini ya ya itu aja deh untuk video kali ini jangan lupa di subscribe ya temen temen ya ketemu lagi di video selanjutnya daaah ya 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 ya